Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinaleo Channel Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap diberikan kesihatan Tetap diberikan kelancaran dalam hal apapun Dan dimudahkan segala urusan Dan dikabulkan semua keinginan Amin, amin, ya Rabbul Alamin Baik teman-teman, video kali ini Ini sengaja banget aku buat ini Karena menjawab dari berbagai macam pertanyaan Ini kebanyakan kemarin yang bertanya Ini masalah usaha warung kopi So di video kali ini Aku akan jelasin Satu persatu Tahap per tahap Mulai awal Ketika kalian ingin buka usaha warung kopi Bagaimana sih langkah-langkahnya Jadi di video kali ini Aku akan jelasin semuanya Kepada kalian yang ingin Punya usaha warung kopi Sendiri di rumah guys So tanpa lama-lama Simak terus videonya Baik teman-teman Kita lanjut Tapi aku katakan ini niat banget Karena aku buatnya ini Sudah jam malam Sudah waktunya istirahat Karena baru saja ini aku sudah tutup warung ya guys Tapi karena aku tuh kepikiran ya Jujur kepikiran karena masih belum Sempat menjawab ya Satu persatu Jadi aku simpulkan saja Di video ini ya Jadi intinya Disini aku mau sharing Tidak mau menggurui guys Jadi teman-teman Untuk pertama Ketika teman-teman itu Pengen buka usaha Pengen punya bisnis Warung kopi ya Pertama Teman-teman itu Harus tata dulu Niatnya guys ya Jadi yang pertama kali Ini adalah niat Teman-teman Ketika Buka usaha warung kopi Ini untuk apa Tuh ya Ini untuk apa Ketika ini hanya untuk sampingan Insya Allah juga Hasilnya juga akan Setengah-setengah Tapi kalau teman-teman Ini niatnya memang Buka usaha Sepenuhnya Insya Allah Saya doakan juga teman-teman Hasilnya juga akan Maksimal Kayak gitu ya guys Jadi tergantung niatnya dulu ya Teman-teman Tata dulu niatnya Saya buka bisnis Jadi tidak cuma buka Usaha warung kopi saja ya Ini setiap kali Aku buka sesuatu Setiap kali aku Memulai usaha sesuatu Aku pikirkan Niat dulu guys ya Dan ternyata ya Setelah saya alami Ketika niat itu Hanya sampingan Misal kita punya usaha Punya pekerjaan ya Sudah punya pekerjaan Tapi kita pengen Usaha sampingan Sama saja Hasilnya nanti akan Sampingan juga Kayak gitu Enggak maksimal Itunya kayak gitu guys Kalau Masalah niat Jadi Ya Itu terserah teman-teman sih Kalau masalah niat Terserah teman-teman Entah itu niatnya memang Apa itu Khusus Untuk kerja Kerjaan setiap hari Kemudian Apakah itu hanya Sebatas sampingan Ya monggo Kayak gitu guys Itu yang pertama Kemudian yang selanjutnya Teman-teman itu Tentukan dulu Target pasarnya Guys ya Target pasar ketika Teman-teman ini Buka usaha Warung kopi Ini untuk siapa Dan pengalaman Aku pribadi guys Aku buka Ini Targetnya memang Untuk Menengah ke bawah Orang tua Masyarakat desa Karena aku bukanya Di desa Jadi memang Aku jelas Jadi bukan Tempat dulu yang aku cari Ini yang banyak Kesalahan dari teman-teman Ketika mau buka usaha Ini pasti yang Dibingungkan adalah tempat Ya Dan Apalagi ini yang Paling fatal Ketika teman-teman ini Punya uang Bahkan Parahnya lagi Tidak punya uang Tapi berusaha Untuk cari Kontrakan Atau apa Ya Sewa tempat Kayak gitu Ini gak aku saranin Mending teman-teman Kalau memang buka usaha Di luar Ngemper dulu Ketika buka usaha Apapun Tapi karena disini Aku ini bahas Warung kopi dulu Itu tentukan dulu Teman-teman itu Pasarnya kepada siapa Kayak gitu Cari Kira-kira Keputuhan Apa saja Yang Memang Banyak Diperlukan Contoh kayak gini Teman-teman ya Semisal teman-teman ini Buka Di Di Desa Kira-kira Masyarakat desa Atau warga desa Ini Kebanyakan ini Membutuhkan apa Kayak gitu Jadi Jangan Kita tuh Terpancing sama Konsep Sama Apalagi Sama model Sama Apa Desain Apalah itulah intinya Yang membuat kita tuh Harus menguras Biaya yang Lebih Ini Kebanyakan Orang seperti itu Guys Ini pengalaman Juba Juga ya Pribadi Ini Belajar dari pengalaman Juga teman-teman Itu ya Jadi kalau Di desa Ini contoh Jadi seperti Minuman di belakang Ini ada Marimas Dan harganya Cuma seribuan Es boba Aku jual Hanya 5 ribu Dan itu Berbahan Pop es Ini juga Laku disini Guys Tapi kalau Teman-teman ini Jual di luar Ya Gak mungkin Ya laku Cuma Saingannya itu Berat Karena banyak Sekali yang Jual Minuman Boba Bubble Gitu ya guys Ini contoh Kemudian Di desa kira-kira Butuh apa lagi Yang memang Apa itu Sekiranya Masyarakat desa ini Juga Menjangkau Nah ini Pasar Pasar dulu Kita tentukan Ketika Ketika teman-teman ini Sudah Menemukan Target Pasar Dan kebutuhan Apa yang Yang perlu Kita siapkan Baru kita Mencari Apa yang Memang Diputukan Mereka Nah gitu Jadi jangan Teman-teman itu Jangan bingung dulu Masalah modal Karena Kalau kita Punya modal Sebesar Apapun Kita gak mungkin Cukup Gitu loh Jadi Ya Yang kita Punya Dululah Jangan sampai Kita Memberatkan Kita Hasil Belum Tentu Malah kita Bingung Sama hutang Ini Jangan sampai Jadi Kalau sudah Ketemu Semisal Ya udah Jualan es Dulu Di rumah Ini kalau Di rumah Tapi kalau Teman-teman ini Punya modal Besar Beda lagi Teman-teman Misal Targetnya Ini Apa Kaula muda Anak-anak muda Itu yang suka Kaum-kaum Hedonis Itu beda lagi Itu memang Perlu Modal yang Sangat besar Tapi kalau Teman-teman yang Ingin Ingin Yang modal Kecil Ya bisa Teman-teman Ikuti Cara Yang Sudah Aku Jalanin Gak gini Dulu Aku Awal Jualan Minuman Yang Seribuan Nambah Sedikit Kalau kita Punya Uang Senek Dan Sebagainya Terus Kayak gitu Nah itu Itu dulu Kita siapin dulu Bang Terus bagaimana Tempatnya Gak usah tempat dulu Dipikirkan Karena tempat ini Butuh biaya yang Besar Insya Allah Kalau kita sudah Menemukan target pasar Kita dengan mudahnya Akan Membuat tempat Kayak gitu ya Ini Ini memang Kita membayangkan ya Tapi kalau teman-teman ini Jalanin Insya Allah Itu ada jalan Kayak gitu ya Kalau teman-teman Langsung lakuin Tanpa mikir Itu ada jalan sendiri Nanti Untuk tempat Karena kita kan Sudah punya Pemasukan Kayak gitu Ini jangan salah Teman-teman ya Karena kebanyakan Dari kita Sendiri itu Memikirkan modal dulu Dimana tempatnya Dan sebagainya Jangan Gak usah Kayak gitu Ini Sharing ya Ini pengalaman sendiri Jadi kalau sudah Berjalan Oke lah Teman-teman Tinggal Sedikit demi sedikit Menyiapkan tempat Untuk Anggringan Seperti Aku disini Aku sudah punya Anggringan Meskipun ukuran Yang sangat minim 4x6 meter Tapi sudah cukup Untuk Nongkrong disini Jadi Gak usah Berbesar Yang penting Pemasaran kita Jadi gitu ya Teman-teman Untuk Yang paling dasar Sekali Mencet yang perlu Teman-teman Tanamkan Yaitu Pertama niat Niat tadi Niat teman-teman Untuk apa Buka usaha Kemudian yang kedua Ini Cari Target Pasar Target pasar Teman-teman itu Kepada siapa Kemudian yang Ketiga Baru Cari Kebutuhan Yang sudah Teman-teman Temukan Jadi kita Perlu Perlu Apa Perlu Survei Perlu Survei Kira-kira Apa yang masih Belum ada Di Samping Kanan Depan Kiri Rumahku Belakang Itu semua Disurvei Kira-kira Apa Kemudian cari Disitulah Itulah Kebutuhan Teman-teman Siapkan Itu jual Insya Allah Pasti laku Pasti dibeli Karena belum ada Apalagi Yang ada Saingannya Pasti kita Laku Apalagi yang tidak Ada saingannya Baru yang selanjutnya Terakhir tadi Kita siapkan Tempat Kecil-kecilan Gak usah Mewah dulu Yang penting Kita tuh Jualan Jangan fokus Ke Model dulu Tapi Gak usah Fokus ke Model Modal Tapi fokuslah Kepada Target Siapa yang akan Membeli Jagangan kita Jadi ini dulu Semoga bermanfaat Buat video kali ini Ini tahap Paling dasar Sebelum teman-teman Melangkah Lebih jauh So buat teman-teman Yang ingin Belajar Lebih fokus lagi Terus ikuti Video-video Selanjutnya Karena aku akan Buat lagi Tahapan-tahapan Setelah video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye Bye